Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini, kami akan membahas karakter yang memiliki bonti di atas 1 miliar beri Bagi nakama yang belum faham apa itu bonti Bonti atau harga burunan adalah hadiah yang diberikan oleh pemerintah dunia Bagi siapapun yang berhasil menangkap atau membunuh bajak laut sesuai harga poster burunan mereka Sejak memasuki dunia baru, bajak laut berbahaya satu persatu mulai diperlihatkan sosoknya Tentu saja, pemerintah dunia mulai panik setelah mendengar percakapan antara Kaido dan Big Mom Sebenarnya, yang ditakuti pemerintah dunia selain mereka adalah Kaisar Laut Ditambah lagi, mereka berdua adalah mantan bajak laut Rocks Yang telah menguasai dunia sebelum eranya Goldie Roger Jika saja Rock bangkit kembali, akan membuat dunia baru semakin rusuh Ditambah lagi, Luffy yang telah membuat keonaran di Wall Cake Island Tempat Kaisar Laut Big Mom berada Dan kini, dia mulai berulah di negeri Wano Markasnya Kaido Nah, kira-kira di dunia baru ini siapa saja karakter yang memiliki nilai burunan di atas 1 miliar beri Mari kita bahas bersama-sama Karakter utama One Piece ini lagi heboh dibahas oleh pemerintah dunia Selain dia adalah anak dari Dragon, orang yang paling dicari saat ini Luffy juga telah membuat onar di markas Big Mom Dua dari tiga komandan manis Big Mom telah berhasil dikelahkannya Dan yang membuat dia meroket harga bontinya adalah Sat mampu menumbangkan Katakuri Sampai-sampai, semua anak Big Mom tidak percaya jika Luffy mampu mengalahkannya Kini, harga burunan Luffy telah menyentuh 1,5 miliar beri Saat ini, Luffy kembali ingin membuat onar di negeri Wano Dan jika ia mampu mengalahkan Kaido Maka, kami yakin nilai bontinya setelah alur Wano akan kembali meroket hingga 2,5 miliar beri Jack adalah karakter yang telah mengobrak abri pulau Zou Tempat tinggalnya Sukuming Hanya untuk mencari Raizo Dan hingga saat ini, belum tahu alasannya kenapa dia ingin menangkap Raizo Dia juga bertanggung jawab atas cacatnya Nekomamushi dan Inu Arashi Setelah Jack mengalahkan mereka berdua dengan cara curang Selain itu, dia juga berusaha membunuh gajah seribu tahun Untuk menenggelamkan Sukuming yang hidup di atas gajah tersebut Yang pada akhirnya, Jack lah yang dihajar oleh Zunisa Hingga membuat dia tenggelam di laut Dan ternyata, Jack sebagai salah satu tangan kanan Kaido Memiliki nilai bonti sebesar 1 miliar beri Katakuri adalah salah satu komandan manis Big Mom Yang memiliki kemampuan Kenbun Haki tingkat tinggi Hingga mampu melihat sedikit ke masa depan Dia juga yang secara tidak langsung melatih Luffy dalam menguasai Kenbun Haki tingkat tinggi Walau Luffy belum sepenuhnya menguasai kemampuan tersebut Semoga saja, nantinya ada pertarungan Luffy vs Katakuri di masa depan Katakuri adalah satu-satunya anak Big Mom Yang memiliki nilai bonti di atas 1 miliar beri Yaitu 1 miliar 50 juta beri Queen Siwabah diperkenalkan pertama kali di negeri Wano Dan dia ditugaskan untuk mengawasi penjara Udon Dia termasuk karakter yang konyol dan panikan Kedatangan Big Mom ke Udon membuatnya hampir putus asa untuk melawan Big Mom Walau ujung-ujungnya, si nenek menakutkan itu tertidur Hingga membuat Queen berhasil memborgol dan membawa Big Mom kepada Kaido di Ogasima Queen dijuluki sebagai siwabah akhirnya terungkap Setelah sipir di Udon menggunakan senjata wabah atau virus Hasil karya Queen Yang membuat para tahanan mati karena terserang penyakit Yang membuat semua badannya kepanasan Bahkan, Luffy yang menyentuh mereka juga tertular Queen sendiri memiliki nilai bonti sebesar 1.320.000.000 beri King adalah tangan kanan kepercayaan Kaido Sama halnya kata Kuri yang menjadi tangan kanan kepercayaan Big Mom King yang bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal Big Mom Di perairan negeri Wano dengan kemampuan Zoanya Yang membuat Big Mom terdampar di pantai Kuri dan kehilangan ingatan Sejauh ini, Oda Sensei belum memperkenalkan nilai bonti milik King Tetapi, kami yakin jika nilai bonti King di atas bonti milik Jack dan Queen Teach adalah salah satu kaisar laut licik pengganti Shurehige Yang satu-satunya penggunaan dua kekuatan buah iblis Tentu saja, siapapun orang yang ingin menghadapinya cukup was-was Selain kini kekuatannya sangat hebat, dia juga sangat licik Belum diketahui apakah Teach memiliki misi untuk ke Wano Tetapi, jika kita lihat, dia pemburu semua buah iblis terkuat Tidak menutup kemungkinan, dia nantinya mengambil kesempatan memburu buah iblis Zoan Di perang besar Wano Kuni 8 hari lagi Nilai bonti Tidzai ini adalah 2.247.600.000 beri Big Mom adalah salah satu kaisar laut yang cukup disegani di dunia baru Selain memiliki tubuh yang keras dan kuat, dia juga memiliki kemampuan buah iblis yang cukup ditakuti orang banyak Big Mom sejak kecil sudah menjadi bajak laut dan merampas harta bagi orang-orang yang tidak mau menjadi bagian dari keluarganya Karena ambisi Big Mom ingin membentuk keluarga dari semua ras Sejauh ini, Big Mom belum diperlihatkan nilai bontinya Tetapi, di majalah Fijang sudah disebutkan bahwa Big Mom memiliki nilai bonti di atas 2 miliar beri Kaido adalah kaisar laut yang disebut-sebut sebagai makhluk terkuat dan susah untuk mati Bahkan, angkatan laut saja sudah beberapa kali menangkap Kaido dan dihukum mati Tetapi, tetap saja gagal karena kulit Kaido yang begitu keras Kaido dan Big Mom sama-sama mantan bajak laut roks yang hingga saat ini Mereka selalu diawasi pemerintah dunia yang ditakuti akan bekerja sama dan akan membangkitkan bajak laut roks kembali Sedangkan, nilai bontinya juga sama seperti Big Mom yang masih belum diungkap oleh Oda Sensei Hanya saja disebut pada majalah Fijang jika nilai bonti mereka berdua di atas 2 miliar beri Akagami adalah satu-satunya kaisar laut yang cukup misterius Selain dia adalah master dari 3 macam haki, Akagami juga pernah menemui Gorose di Marijoa Mungkin, dialah satu-satunya bajak laut yang berani menemui Gorose dengan sebebas itu Dalam dialog mereka juga masih menjadi misteri hingga saat ini Walaupun nilai bontinya juga belum diketahui secara pasti sama seperti Big Mom dan Kaido Tetapi, Akagami ternyata memiliki nilai bonti tertinggi di antara semua kaisar laut Dan bisa jadi nilai bontinya di atas 3 miliar beri Dan dia adalah kaisar laut terkuat di antara semua kaisar laut Selain dia tidak lemah terhadap air laut, karena dia tidak menggunakan kekuatan buah iblis Dan dia juga master dari 3 jenis haki Karakter yang terakhir adalah Dragon Sosok yang masih menjadi misteri hingga saat ini Apakah dia pemakan buah iblis atau tidak? Dan bagaimana dia bertarung? Saat ini, Sabo dan lainnya sedang bertarung dengan Admiral di Marijoa Dan Dragon juga menyusup di sana Semoga saja kita bisa melihat kekuatan sejatinya dari Dragon ini Nah, Ayah Luffy ini menjadi orang paling dicari oleh pemerintah dunia Dan wajar saja jika nilai bontinya melebihi para kaisar laut Oke, sekian dulu pembahasan kali ini Jika nakama menyukai video ini Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Salam Nakama Terima kasih telah menonton!